Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Aku mau haul Mini blender Dan aku bakalan review gitu ya Oke, ini barangnya Langsung aja ke videonya Oke, jadi aku tuh Udah lama beli ini, tapi baru Beberapa minggu terakhir itu datengnya Karena datengnya lama banget Aku beli ini, mini blender di Lazada Jadi aku buka dulu Ini udah aku tes ya Aku sama suami gitu Udah di tes suami aku Bagus, dan gak ada yang rusak Ya, ini Mini blendernya Ininya tuh Karet, mungkin biar gak basah gitu ya Ya, jadi Dapet, di dalamnya tuh dapet Casan untuk cas gitu Ngecas, chargernya Dan tutupnya Ini tebal banget sih ya Ini plastik Tapi tebal banget gitu Dan di dalamnya Ada karetnya Tuh, kalian bisa lihat Itu, jadi Kalau ada air Gak bakalan bocor gitu Dan ada Di dalamnya tuh Ada saringannya Kayak gini Jadi, kalau misalkan kalian ngejuice gitu ya Mau ngejuice Kalian gak perlu Oh iya, maaf banget ya Kalau agak-agak ada bintik-bintik kayak gitu Karena aku habis dicuci Sebelum di tes gitu kan dicuci dulu Takutnya kotor gitu ya Jadi ini saringan Kalau kalian udah Ngeblender Kalian ngeblender juice gitu ya Kalian tinggal langsung tuang Atau kalian bisa langsung minum Karena ini bisa dibawa kemana-mana Ini kalian bisa langsung minum Dan gak bakalan dapet apasnya gitu Kalau kalian gak suka apasnya Tapi kalau aku ngejuice ya Aku minum aja ya apasnya Karena kan baik ya Seratnya itu untuk tubuh kita Ya, jadi ini Saringannya Jadi ini tutupnya Saringannya Dan ini si Penampungnya Maksudnya Kayak semacam gelas gitu Tapi ini bukan gelas ya Ini plastik Dan ini mesinnya Jadi bisa Dilepas Jadi tiga bagian Empat bagian kayak gini Dan ini kalau Jadi kalau low bed Kalian tinggal cas aja Karena kalian dapet ininya Ini Oh gak sengaja aku sobekin sih Ini sebenarnya tadinya gak sobek Ini bisa kalian lepas aja ya Kalau gak mau Karena ini cuma pelindung gitu loh Nah ininya Bisa kalian lepas Kalau kalian mau ngecas Jadi ngecasnya disini Tinggal dicolokin Tapi kalau kalian mau nyuci gitu ya Ini ditutup rapet lagi Jangan sampai kena Karena nanti konslet Ditutup rapet lagi Dan kalian cuci Aku juga nyuci nya Cuma atasnya aja disiram gitu Bagi ceret gitu Biar bersih Tapi ininya gak aku basahin ya Takutnya konslet gitu Ini udah dicas Dan nyuci Nyala Jadi harus Dua kali Teg-teg-teg gitu Yang aku liat review-review Di instagram sih ya Cuma sekali pencet gitu Kayak sekali gini doang Langsung nyala Tapi kalau yang ini Untuk yang aku beli ini Gak tau kenapa Harus dua kali Teg-teg gitu Tuh Jadi satu Dua Nah matiinnya sekali aja Tapi kalau nyalainnya Harus Satu Dua Terus agak ditekan gitu Satu Dua Ya jadi Pokoknya lampunya Ini disini ada lampunya Harus sampai nyala gitu ya Tuh Oke Kita langsung liat aja Review aku Aku udah bikin sama suami aku Sama anak aku Langsung aja ke videonya Oke Jadi ini udah dimasukin Buah naganya Buah favorit aku banget Anak aku juga super suka banget Sama buah naga ini Ya es batunya juga udah dimasukin Jadi Mau ditambahin susu kental manis Sedikit Oke Langsung aja Ditutup pake filternya Ini ada filternya ya Dalamnya tuh Pasang dulu filternya Abis itu ditutup lagi Sama tutup mini blendernya itu Oke Kita siap Untuk blender Oke Agak kurang kenceng Jadi kencengin dulu Kita cetek dua kali ya Teg-teg gitu Oke Tada Ini udah nyala Tuh Langsung ngeblender gitu Bagus banget Boleh Enak tah Mantep enggak Ya jadi itu video aku nge-reviewnya Dan bikinnya gitu ya Tuh Ininya tutupnya lucu banget ya Gambarnya smile gini Ada motif smile-nya Ini oke banget sih ya Untuk dibawa kemana-mana Kalau kalian juga nge-juice gitu Yang males gitu Mindahinnya ke gelas Kalian tinggal Minum aja langsung Karena ini gak terlalu berat loh Mesinnya itu enteng Oke banget nih Buat kalian Rekomendasi banget Aku juga suka banget Ini aku Kalau gak salah belinya 60 ribu atau 70 ribu ya Aku lupa Pokoknya nanti Linknya aku taruh di description box ya Oh iya Buat kalian Yang belum follow Instagram aku Follow ya Instagram aku disini Dan buat kalian juga Yang mau tahu Info diskon-diskon Jangan lupa Stay tune Di instastory aku Karena aku sering Share-share bana Oke makasih buat kalian Yang udah nonton videonya Nonton video aku Sampai Akhir Makasih banget Jangan lupa subscribe-nya Sebagai tanda Kalian support channel aku Jangan lupa juga Tinggalkan jejak Di kolom komentar Dan tinggalkan like-nya Sebagai Kalau kalian suka gitu Sama video aku Dan share video aku Siapa tahu ada yang mau beli juga Gitu ya Kayak gini Ini blender portable Oke makasih Buat yang udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah semuanya Terima kasih Terima kasih.